Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa anak-anakku sekalian walaupun kita masih dalam keadaan pandemi ya kita masih belajar untuk mempelajari pembelajaran jarak jauh kita harus tetap semangat semangat dan semangat salam serdu channel Hai anak-anakku sekalian kita mempelajari untuk kelas 2 ya kelas 2 kita belajar sampai tema 5 subtema tiga untuk pembelajaran mengukur benda pakai jantimeter dan meter pertama-tama kita cari sebelumnya kita ketahui bahwa dalam ukuran meteran itu adanya sentimeter dan meter kita pakai sentimeter dulu apakah benda yang bisa diukur dengan penggaris contohnya apa saja yuk siapa yang tahu ya langsung ya karena kita pembelajaran jarak jauh ya mungkin kita cari ya kita cari bersama-sama benda yang bisa diukur dengan penggaris contohnya laptop atau gambar-gambar yang bentuknya persegi atau segitiga atau dengan benda-benda yang bisa yang bentuknya itulah kecuali kalau bentuknya yang bulat itu nggak bisa contoh sekarang laptop pertama ya kedua misalnya lemari atau bangku kamu yang kamu tempat di sekolah itu bisa diukur apalagi kira-kira akuarium karpet meja kalau misalnya pas bunga bisa diukur nggak itu tidak bisa diukur dengan penggaris jendela juga bisa anak-anakku sekalian kita contohkan dulu kita mau menggambar persegi saja ini gambar persegi kira-kira bisa nggak kita ukur dengan penggaris anak-anak untuk mengukur dengan penggaris ujung gambar kita tambahkan dengan ukuran nol nah kebetulan ini pulangkan ujungnya panjangnya ada 18 cm kita tulis disini panjang 18 cm nah untuk ke bawah ini lebarnya kita ukur dari nol nih disini berapa ternyata lebarnya ada 10 cm ini contoh persegi saja ada juga misalnya meja kamu apapun itu bisa nah cm ini kalau di bisa dijadikan untuk meter kalau 18 nggak bisa jadi harus bilangan yang sampai 100 cm kalau untuk cm ke meter contohnya nol lagi kita menggambar apa ya meja kalau nggak meja kamu saja deh meja lebih buruk deh yang kita ukur bisa nggak meja dari ini sampai ini 30 30 30 30 90 120 meja misalnya kita meja ini meja ternyata panjangnya sini ada di 120 cm jadi ini 20 4 ki menurutnya ya kekuatan di PROFkk ini beri dan beri 12 k k di pakai jadi kita nambah-nambahnya nggak usah terlalu kecil nggak terlalu lebar ya yang dipakus ya yang kira-kira pas saja deh lebih besar kita kesini pakai sekitar 20 cm eh bisa juga 200 dan itu meja besar 200 cm yang lebih banyak 100 misalnya 200 cm ini 100 cm ini baru kita bisa dipakai atau bisa kita kecilkan menjadi meter eh biasanya meja makan ya atau meja tamu yang besar itu 200 misalnya 200 cm ini bisa dibilang saat dua meter yang disini tadi ada 100 met 100 cm sama dengan satu meter jelas enggak anak-anak sekalian jadi misalnya ada 3 meter sama dengan berapa cm udah berapa kira-kira 300 cm itu anak-anak sekalian ya udah jelas loh mudah-mudahan anakku sekalian udah jelas untuk penjelasan ini dan sekarang untuk tugas anak-anak sekalian tugas kamu yang harus kamu kerjakan kamu buka buku tema lima tadi ya tema lima subtema tiga tentang ukuran meter halaman halaman 32 halaman 32 halaman 32 disalin di buku dan nanti langsung dikirim ke buku Hai kami kira cukup sekiran pembelajaran dari ibu hari ini eh kami ucapkan wabili tofik walikaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam serdu channel inhouse inaku Terima kasih.